woi woi nantangin gua di Twitter kalau berani maju sana sini sini lawan temen gua nantangin siapa sih nih yang bapaknya gua bikin rendang gue cuman nantangin podcast doang santai-santailah kira-kira ini semua rame-rame banyak-banyak di luar tapi maju langsung aja kita sambut podcast dari pertaruhan The Series season 2 di podcast versus Jeffrey Nicole, Angie Marsyeria apa Marsyeria? apa aja tuh sah? apa aja? sayang boleh jangan terserah dong jangan terserah-terserah nanti kamu kubut berserah lo jadi Angie Marsyeria atau Angie Marsyeria? Marsyeria aja deh, iya kalau lu panggilnya sebenernya Jeff atau Nick atau Cole? Jeffrey Marsyeria Jeffrey? iya, pah kan harganya dulu panggilnya apa Jeff? Nicole, Nicole Cole, jadi Nick apa Cole? kalau yang udah deket banget Cole sih oke oke tapi lu bisa suka dipanggil Jeffrey atau Nicole? Nicole oke gimana jadinya? seruan bertarung di film atau beneran? serunya kalau di film tuh gerakannya indah-indah gitu ya iya, udah diatur juga kan kalau di real life serunya kepukul sama mukul beneran iya, itu serunya tau seru ya dodo nya seru sih enak sih cedebuk gitu kan iya, berasa gitu pertaruhan The Series season 2 ya ini kriminal banget jadi ya lu dari masuk penjara, nyolong, berantem, semua jahat di film iya, maksudnya gitu dengan kesabarannya setipis tisu ya kan dikit-dikit berantem, dikit-dikit brutal ya kan Emang lo kalau di adegan tuh berat-berat beneran? Ada beberapa fighting scene yang mukulnya sama kepukulnya beneran Karena gue minta dan lawannya juga minta Lawannya juga minta mukul lo beneran gitu Biar reaksinya biar oke Sebenernya gak boleh ya Sebenernya gak boleh Tapi karena kita dapat ngerasa kurang aksi-reaksinya Ya beneran aja deh Kepukul telak itu kan kalau misalnya gini banget kan keliatan banget kan? Iya keliatan banget gini-gini Terus kebawa emosi gitu kok? Enggak sih Kalau lagi kerja gak pernah kebawa emosi Soalnya kita tahu kita lagi mau bikin film Kita juga sebelumnya udah minta dipukul beneran misalnya ya Jadi lo gak pake stunman ya? Enggak Paling parah kepukul apanya lo? Muka? Kepukul muka pernah Pelipis pernah Perut Perut sih paling sering Tapi muka sih yang paling Berasa gitu ya Sampai bruises gitu-gitu gak sih? Iya sampe biru Mukul diri sendiri juga pernah Sampai Serius bener Mukul Ada-adegan kayak mukul-mukul tantrum gitu ya Ya gue lo tuh agak mancung gitu Ketonjok atau emang udah dari lahir? Ketonjok ke panjang sebelah gak? Panjang sebelah Iya panjang sebelah Serius Oke ya? Iya Itu jadi estetik kok Jeffrey Nicole Alias Nicole Alias Cole Gimana rasanya disukain Cue-cue si Indonesia? Emang iya disukain si Indonesia? Iya gak deh Se-ASEAN Asia Timur loh Banyak yang lebih Ke Kesel gak sih? Banyak yang kesel ada Terutama cowok-cowok yang siri kamu lo ya Contohnya gue ya Lo yang di-theater ternyata Lo yang adik gue sebenernya itu ya? Oh iya Enggak lah bukan? Gimana rasanya disukain Cewe-cewe dan cowok-cow si Indonesia? Harus tanya bio sih kalau gitu Itu bio ya? Bio harusnya Enggak tapi kalau udah gantengnya Udah maksimal emang ya Pasti kan Pasti cowok-cow juga ada yang suka DMin lu kan? Enggak? Ada sih Ada Kan kemarin roadshow juga banyak? Iya Iya sih Kemarin kita roadshow Di mana? Bogor Di Bogor Di BTM Buat promo pertaruhan Terus banyak banget ternyata cowok-cowoknya yang dateng Gue biasanya jarang banget liat cowok-cowok dateng ke promo Terus kayak Bang Nicole, Bang Nicole, Bang Bio, Bang Bio Savi, Bang Savi, Bang Sehisturus itu cowok-cowoknya Lucu banget sih Sekarang cowok-cowok udah militant juga ya Militant sekarang Tapi rasanya gimana? Happy? Happy sih Happy gak? Lo udah kebayang gak sih dulu? Lo sebenernya pengen jadi pemain film dari umur berapa? 17 Udah kebayang loh Baru berpengennya pas 17 Sekarang lu berapa? 24 Sekarang lu 2 Terus lo kebayang gak kalau bakal dapet hype segitu? Ini sesuai apa yang lo ekspektasiin? Gak sih, gue gak ekspektasi apa-apa sih Gak mungkin lah Serius loh Nothing tulus loh ya Nothing tulus ya Kalau kamu dulu kebayangnya jadi apa? Kalau soalnya waktu kamu kecil kan Kamu kan pasti gak kebayang ada pekerjaan apa? BA, ekspetan Dulu kamu pengennya jadi apa? Sempet pengen pindah-pindah sih Awalnya tuh pengen Ada fase aku pengen jadi lawyer Karena nonton How to get away with murder Oke Ada series luar gitu Tau, tau, aku tau Oh, tau? Tau, tau kok gitu Langsung, aku juga nonton Terus Setelah itu kayak Gak tau mau jadi apa sih Karena Akhirnya aku memutuskan Aku gak mau jadi lawyer Terus Aku terluntang-lantung aja Sama kehidupan ini Jalanin Kuliah Terus tiba-tiba Dikasih kesempatan ini gitu Jadi gak kebayang bakal jadi entertainment? Enggak sih Tapi udah kebayang Kalau bakal cowok-cowok suka sama lo Enggak juga sih SMP SD emang lo belum cantik secantik ini? Aku SMP Eh, aku SMP SMA tuh sekolahnya cewek semua Oh cewek semua? Di Taki? Enggak, di Sanur Oh di Sanur Sanur cek semua juga ya? Iya Terus kuliah di? Kuliah di Korea Tapi waktu itu online Jadi aku gak Gak ada interaksi dengan Laki-laki Terus gimana-gimana Ngeliat laki-laki yang tergila-gila sama lo? Enggak, gak tergila-gila juga sih Gak tergila-gila Gue doang ya Tergila-gila sih bro Kalau lo gak tergila-gila menji Tergila-gila Tergila lah Yang gak tergila-gila ya gila bener Kalau belakangan ini tuh ada konotasi negatifnya sedikit Karena sukanya juga ke arah yang negatif gitu Ngerti gak sih? Oke, oke, ngerti Ngerti kan? Jadi agak sedikit overwhelm dan Nyari gimana caranya bisa Mengubah orang-orang ini yang Cara menyukainya mungkin agak negatif Ke arah yang lebih normal dan positif sih Pengennya yang negatif maksudnya pengen Jadi belokinnya gimana sama kamu? Kayak komentar-komentarnya tuh negatif aja sih Oh iya, kurang ajar ya Seksual Iya, seksual Harassment jatuhnya Siapa orang yang kita habisin aja yuk Anonimus sih Itu tuh masalahnya selalu Anonimus Sedih banget sih Tapi mungkin mereka gak ada intensi Mereka juga ada banyak yang gak tau Kalau itu sebenarnya Agak harassing Kayak orang-orang yang Kayak cewek primenya anget gitu-gitu kan Sebenarnya mereka juga mungkin gak sadar itu Harassing the other person Cuma Tapi aku masih mencoba untuk adaptasi aja sih Banyak yang baper dan senyum-senyum sendiri Lihat Elzan sama Ara Iya sih Di season 1 Emang lu banyak banget yang ngeship ya Ceritanya juga seru banget gitu kan Dari agak berantem Terus damai lagi Kayak Tom and Jerry gitu kan Love hate juga Asli Di season 2 kira-kira bakal gimana hubungan kalian? Kalau dari episode yang udah tayang sih Kayak putus sih Dari episode yang tayang ya Spoiler gak lu nih? Gak, gak Kan udah tayang Udah tayang ya Udah tayang ya Soalnya si Ara lagi deket sama Datu nih Diajak pilihan dulu Iya Gue gedek liat ya Asli Tapi kayaknya emang Aku juga Aku sendiri tim Datuk Ara sih Oh iya 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 sih Masalahnya Datu tuh Yang diperanin Biyo Pertama ganteng Iya Cool abis Hingga berantemnya juga keren banget Terus ya Kalah semua gitu kan Kalah semua sih yaudahlah Iya emang ganteng banget Datu Aella sana Kalau dari Elzan sendiri Dari lo berharap gak sih? Masih berharap gak sih ke lo? Ke arah Kan udah bau-baunya nih Iya Cobain kamu Elzan di saat itu Eee Di read doang chatnya Kayaknya udah gak sih Gue baper sih Kalo di read doang Mending berantem lagi aja Udah bikinin mie di foto gitu Terus di read doang kan Bales ya Lo bikinin mie sih Pasta dong Iya kan Gimana rakyat bro Inji lu karakter baru ya Season 2 ya Sebagai Freya ya Gimana tantangan lu bangun Semistri Sama Kan mereka udah deket duluan nih Terus lu dateng-dateng Siapa lu gitu kan Tapi Gue BTRI sih Hahaha Meet your angel Kenapa itu sama banget Kayak Nicole tuh Nicole juga awal-awal kayak gitu Kayak BTR Emang aku banyak kesamaan Tapi syukur-syukur Semua orang di set Sangat welcome Dan sangat baik sih Maksudnya gak ada yang kayak Nganggep Eh anak baru ngapain sih Terus gak diajak ngobrol gitu Yakin Oh enggak Canda 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 Kalo diomongin mulu ya Tapi Iya karena semuanya welcoming Terus Mungkin karena umurnya gak beda jauh kali ya Jadi Umur lu berapa? Aku 21 Lu 24 ya? Iya gak jauh-jauh banget lah Jadi Iya gak jauh-jauh juga Masih dua juga Aduh gue udah 30 nih Gue udah 30 Gue udah 30 Gak beda jauh lah Gak beda jauh Nah tapi karena Karena masih Umurnya dekat Jadi bondingnya Cepat Terus ngobrolnya juga nyambung Terus Apa lagi? Jadi kayaknya gampang banget Nyambung sama semuanya Maksudnya Hari pertama Julio langsung ngajak Makan es krim Kayak gitu loh Terus Bio ngajak ke toko buku Kayak gitu-gitu loh Nicole Aku ajak kamu kemana Nicole sombong gak sih ya pertama ketemu? Dia bukan sombong Lebih ke malu Kayak diem gitu loh Aku tuh pertama kali ketemu dia Kenapa Jangan tau dong Oke sorry Tapi aku pertama kali ketemu dia tuh Dia Mau Pindah hotel Terus kayak Aku lewat Baru balik dari set Dia mau pindah Terus kayak Hai 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 Tadinya mau Kayak hangout bareng yang lain-lain Tapi gak jadi Karena pada kayak sibuk masing-masing Terus abis itu yang kedua Tuh kita di set Dan Dia very welcoming juga Kayak dia aja ngobrol tuh Udah mulai bawel Tapi harus Aku yang Ajak ngobrol duluan Baru dia Ngajak ngobrol balik Karena dia Kalau gak diem doang Main handphone Tipikal lah Gen Z Emang lu lebih suka cahaya dominan Berarti ya Enggak Emang lagi pemalu Emang lagi pemalu Malu-malu tayi kucing lah Sama gue juga Gue juga kebetulan pemalu juga Pemalu-maluin ya BTU lu kenapa terima Tawaran series ini Ini pertama kali gak lu tawarin main series Atau film Enggak pertama kali Tapi pertama kali yang pas Pertama kali yang pas Pertama kali yang pas Karena emang di pertarungan di series ini Karakter aku Freya Menurut aku pas dikasih ke aku tuh Sesuatu yang Kayak meant to be Karena mirip banget sama aku Dari segi aspek Kamu ada kenafi ya? Bukan Apa tadi kan Tawarannya yang paling pas Dari waktunya mungkin Dari waktunya juga pas Waktunya pas Terus karakternya juga pas Dan Menurut aku Porsi karakternya juga pas Karena ini kan Series pertama aku Aku gak mau yang Karakternya tuh Sangat mendominan Gominan atau kayak gimana Karena menurut aku Aku belum nyampe kesanalah Jadi kita pelan-pelan Menurut aku ini Karakter pembantu yang Pas banget lah Porsinya Kamu jadi pembantu disitu? Bukan Oh karakter pembantu Support karakter ya? Iya Supporting yang pas Kamu ada dialog disitu? Ada Ada? Soalnya di trailer gak ada dialognya Enggie loh Cuma jadiin thumbnail doang Parah banget Parah Karakter kamu sesuai gak Sama aslinya Atau jauh melenceng banget? Lumayan Mirip Cuma Bedanya di bagian umur aja Karena Freya tuh umurnya Di range yang kayak beberapa tahun Lebih muda dari aku Jadi Pas awal-awal reading tuh Kehambatannya Yang bantuin reading Acting coachnya kayak Mudain lagi Mudain lagi Anak kecilin lagi Anak kecilin lagi Reaksinya Jangan terlalu dewasa Enggie kamu Kalau disuruh milih Lebih pilih suka jadi BA e-sport Atau deket sama aku Pertanyaannya Salah tadi ya Taipo Kamu lebih pilih Suka jadi BA e-sport Atau jadi actor Actress Beda banget sih Kayaknya perbandingannya Apple to Apple Menurut aku kayak disuruh Bener-bener Tapi BA kan cuma Hehehe Hehehe doang Kalau apa Difoto Di foto Hehehe doang Masih di foto Mau ngomong Ntar goyak kan Masih kan hehehe Gitu Gimana Kalau jadi BA tuh Mungkin Lebih santai kan kak Karena emang Di ruang lingkupnya tuh Permainan Jadi semuanya tuh Sangat go with the floor Reality banget Gak ada Yang Gak ada yang berat lah Sedangkan kalau di Dunia peraktingan ini Menurut aku Babutnya lebih berat Karena serius banget kan Kita membuat suatu karya Yang Apalagi pertaruan The series Yang ini Bener-bener Serius banget lah ya Latihannya Shootingnya Dan lain-lainnya Oh bersanda Oh bersanda Tapi Kayak Kalau acting mungkin lebih Menantang kali ya Karena sesuatu yang baru Dan sesuatu yang Aku masih harus banyak belajarnya Jadi kalau Untuk sekarang mungkin Aku ingin Mempelajari dunia baru Jadi lu memang ketagihan acting ya Bukan ketagihan sih Apa ya Penasaran Intrig Intrig Kalau ada tawaran lagi Mempertimbangkan jelas ya Iya dong Ini balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sih Walaupun aku pendantang baru tuh Gak ada yang Apaan sih nih orang Atau kayak gitu Semuanya malah bantu Ngajarin Bahkan sampai Grace Yang masih kecil Ada Grace Lea Abigail Yang jadi penakan gue ceritanya Masih kecil banget Itu tuh bahkan Bantuin Pinter banget bro Dia tuh suka ngajarin aku Kayak Gini loh caranya Gini Caranya Coba kayak gini aja Terus Sudah didaranya juga Mas Atta sama Mas Fajar tuh Ngebantu Banget Banget Jadi Overall Karena Cintok kalian yang lagi bareng ya Dan kalian reaction di Oh my god Wah Dia mau kasih projek Iya Anjay Oh my god Ini kapan Gimana nih Gimana nih Itu di Milk Kitchen Milk Kitchen Milk Kitchen Kalian di Series season 2 Kalian ada dekat gak? Mungkin Ada kemungkinan dekat gak? Lihat nonton aja Belum tau ya Belum diketahui ya Kalau Dari episode yang udah tayang sih Belum 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 ya Lebih kayak Pikir aja sendiri Banyak ya Ngesipin kalian berdua Sekarang nih Kayaknya gara-gara TikTok tuh Lo disipin mulu ya Ngesipin lagi Ntar lagi Lo mau petiin Jomael Pasti lo disipin Jomael Pasti lo disipin Jomael Ngesipin Jomael Ngesipin Jomael Ngesipin Jomael Karakter Nicole yang belak-belakan Berani banget Aktif tinju juga lagi lo ya Berantem street fight juga lagi ya kan Di adegan Oh di adegan Oke Di pertaruhan Tapi kalau di pertaruhan Series season 2 ini Lo ada latihan khusus gak? Gak ada sih Lo basic apa? Basic martial arts Tinju sama Muay Thai Sama sedikit taekwondo Oh ada sedikit taekwondo juga Sedikit taekwondo Dan Di pertaruhan kan Martial artsnya Lebih ke berantem jalanan kan Gak kayak martial arts banget gitu loh Dan Iya Yang penting bisa nonjok Sama bisa mendang Gak spill Gimana caranya Punya badan kayak lo gitu loh Back lo tuh Back artis banget gitu Back artis banget Back artis aja Gitu loh Gak kayak orang biasa Badan lo tuh Artis banget gitu loh Gimana lo bentuk badannya Udah berapa lama? Udah Gue on off sih Olahraganya Paling kayak Kalau Sebulan Sebulan doang Latihan Kalau Udah mau syuting Dan Dan kalaupun Karakternya harus jadi badannya Kalau gak jadi Gue gak bakal olahraga Oh Polap 150 Polap 50 150 150 Polap Tapi itu Dicicil ya Kayak 5 dulu Set gitu ya Perset 5 Atau perset 10 Kayak gitu doang sih Polap aja Polap aja sih Paling penting Betulnya lo lagi intermittent ya? Lagi intermittent Lo makan jam berapa? Kan jam 6 Sama kayak puasa berarti Sama-sama Gue juga intermittent Makan jam 7 Dinyoba gue Tadinya gue intermittent Tawa lo Tawa lo Beneran Beneran Gue udah Tau lo mana hasilnya Kalau menurut treatment yang cocok buat gue Kemarin si Mike Mike Babayo tuh Suruh gue minum susu protein Gue takutnya Kalau minum susu protein Malah tambah gendut Bukan Babayonya Oh Babayonya gue agak susah ngertinya Mike-nya Sebenernya Babayonya yang ngomong Cuma diterjemahkan Translate ya Dia suruh gue minum susu protein Menurut lo Cocok gak? Kalau olahraga sih Oh harus olahraga juga Iya soalnya kan protein kan buat Kena gak muscle kan Kalau lo gak olahraga kayaknya Lebih kebanyan lip sih Dan olahraganya harus yang Angkat beban sih Angkat beban Gak boleh yang hebat Minton atau boxing doang Sebenernya gue kayak Tapi lebih ke kardio Jatuh itu buat orang yang fat burning Gak efektif nanti proteinnya Kalau gak beban Berarti gue harus angkat Coba angkat beban juga ya Menurut kalian nih Datuk lawan Elzan Siapa yang menang? Kalau nanya Oh Oh gak Aku kira kalau nanya Elzan Elzan bakal jatuh Ternyata dia yang Elzan Ada ego lah bro Oh ada ego Ego gue masih punya ego lah Cate ya menang Kayaknya Kalau Elzan tuh Endurance banget sih Karena udah jalanan ya Udah jatuh Udah kayak bangun lagi Get up fall 7 time Get up 8, 9, 6 Kan protagonis ya Jadi lu pilih siapa Anji Karena Karakter Freya kayaknya milih Elzan sih Milih Elzan Karena backnya yang artis Tapi Serius Kalau Kalau dengan persiapan yang ada Kayaknya Datuk yang menang Soalnya Datuk tuh Si Biyo nih Ngedesain Datuk Bawa karambit Kan gedeg ya Ada kayak pisau Pisau yang Bisa nyongkel gitu Yang menek-menek bolok gitu Tapi kecil Bukan yang ada lubang di tangan itu Ada ada lubang dulu Bawa karambit namanya Bawa karambit Ini kesel ya Kira bakal tahan rosok Udah dua-duanya jatuh tinggal di Iyi yang mati gue Gitu Tadi lu waktu gue tewala raga Lu juga jawab lu juga sekolah raga ya Maaf ya gue tidak Nanyain lu tentang olah raga gitu Sorry banget Enggak nih baru juga kok Baru juga Gara-gara series ini Gara-gara series ini jadi pengen olah raga Gara-gara series ini Jadi pas aku datang kesana tuh Kan emang Nicole jadiin badan kan Terus si Datuk tuh juga Lagi olahraganya banget Terus gara-gara itu Clara kebawa Terus ke Aul juga Jadi hampir semua orang di set tuh Kayak abis selesai tag Atau kayak lagi libur tuh Nyarinya olahraga Nah pas aku disitu tuh aku insecure Karena dulu aku tuh gak olahraga sama sekali Hah udah mulai agak bosan deh ya Atau enggak Atau bosan atau enggak Tapi yang penting kita mau main game Biar suasana tambah meriah Kita mau main truth or dare ya Asik Udah disperse ya Apa Anji? Bacakin Anji Siapa orang yang diem-diem kamu kepoin Truth, dare-nya tunjukin history search Instagram kamu Maksudnya orang yang diem-diem kamu kepoin tuh apa ya maksudnya? Iya selain aku Aku search Aku jarang lagi search seorang di Instagram Jadi kalau di Instagram liat apa? Kayak Biasanya aku stalking tuh Kalau orangnya post Atau muncul di explore Baru aku stalk dari situ Oke oke Baru kepikiran gitu loh Yaudah coba liat dulu Jadi dihapus Coba search Seri Anggara coba Oh itu banyak Oh iya banyak sih Oh lebih ke brand sih Iya Brand, restoran Terus ini ada Senka Studio Kayak branding gitu Terus banyakan ini sih Apa namanya Clothing store, superstar knockout Gara-gara nih kau mau itu Ini aku nonton Sama pertaruhan Aku ada 100 ribu Kalau kamu ketahuan udah follow aku Wow Jangan sih Challenge Challenge Sekarang ya lumayan 100 ribu Americano berapa tuh Mesti yang dapet pertanyaan ini tuh Niko Terus kelihatan search history 100 ribu ya Humble banget nih Kau hape retak loh Wah beneran Sekarang gilaan loh Kalau dapet kesempatan bertaruh Kalian bakal pilih bertaruh apa Ya lu seneng bertaruh gak sih orangnya Enggak lagi Enggak seneng gambling ya Gambling duit apa Gambling Paling Enggak Biasanya challenge Atau apa gitu Oh Kalau ditantangin Suka sih Ditantangin apa gitu Eh tonjok-tonjokan yuk Ayo gitu Oke nanti gue challenge lu Body shot gue ya Oke Sekarang lu mau main Enggak Aku kepilihin buat Nih nih Biar dia dapetnya yang Siapa dulu nih? Kurang lagi pertanyaannya Oke Apa yang membuat kalian begitu marah sampai harus melakukan sesuatu? Kalau film gue dibajak Oh kalau film lu dibajak ya Iya semua orang pasti gak suka kalau film dibajak Asli Tapi gue samperin tuh orang Serius lu Iya worth it sih Worth it sih Udah pernah lu? Udah Oh udah pernah ya Banyak Mungkin jangan diberantemin sih Disamperin aja sih Jangan diberantemin sih Sekalian Soalnya gak lu banget gitu loh Lu kan gak berantem gitu loh Gak sesuai gitu Ngesamperin doang Karakter jadinya Agak capek ya saya yang menyapuin James ini Aku Truth pernah kepikiran pake pinjol gak? DRC temen kamu buat pinjem duit Truth gak pernah sih kepikiran buat pinjol Gak pernah kepikiran Gak pernah Iya maksudnya Iya lah lu orang kaya Pekerja kita Minjolin iya minjolin Emang kamu pernah kepikiran buat pinjol? Enggak pinjol sih Minjem duit kayaknya pernah Oh iya? Kepikiran Mungkin aku Aku masih muda juga Belum ada kebutuhan yang semepet itu Sampai aku harus Pinjol Minjem gitu loh Paling kayak Yaudah adanya segini Jadi Kita Chat temen kamu buat pinjem duit Siapa? Telepon Telepon Siapa? Bio kali ya? Ya pinjol Kayak pinjem Tapi bener bikin-bikin real sih Kayak Ya sorry banget nih Yang ingin gue mati Beneran Beneran lah Beneran lah Biar seru ya Setuju gak? Dia biasanya D&D lagi Siapa ya? Oh lagi bisa nih Halo 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 Busho Apa lu? Kamu ada 500 gak? Hah? Busho aku 500 Iya busho ini penting banget lagi Enggak woy Aku tau banget Ini prank woy And she's not like this woy Enggak bisa aku serius Please 500 Aku lagi butuh banget 500 Kamu bisa isiin gopay aku gak? Bisa M Banking aku error Oke Terus Kamu dimana sekarang? Ini aku lagi Sama temen aku Terus dia nagiin Duit 500 Aduh buruk banget lagi Maaf banget Maaf banget Hai Kathleen Halo Enggie lagi di prank Minjem duit gitu Tapi ya karena dia baru main satu series Jadi ketahuan Buruk banget lagi Aku bingung alesannya Ini ada nih kalau Halo Kok busho sih? Busho aku panggil dia busho Oh iya Yaudah busho Bye I love you Oke bye love Eh I think I'll see you tonight Oh iya nanti aja Bye Jelek banget lagi Maaf ya Maaf ya Udah Udah berusaha Serius loh Buat yang terakhir Gue yang pilihina Oke Kalau misal Truthnya Kalau misalkan kamu di toilet umum Baru selesai buang air besar Tapi kamu baru sadar air dan tisu nya habis Kira-kira apa yang kamu lakukan Dairnya makan cabai Kalian yang pilih Truth, truth Pernah gak? Pernah sih Pernah sih Terus kamu gimana? Tutup dulu Biar gak bawa amat Kedua telfon Rijal Jal Tolong Tisu basah Tisu basah sama tisu kering dong Tapi kan tuh gak bisa di flash Ya tinggal 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 deh Itu mau gimana Woblo-woblo alam bro Gak tau Kalau ingi Pertanyaannya gue mau dikit Sebutin tiga cowok Bebas Public figure ya Yang mau kamu jadiin crush kamu Indonesia Yang pernah kamu main bareng Yang gak boleh yang pernah main film bareng Datuk Elzen gak boleh Nikola Saputra Aryo Bayu Sama Odeh, 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 odeh Yey Oke Menurut kalian scene paling menantang mana buat lo atau buat lo? Ada di salah satu scene terakhir yang Pressure nya lumayan besar di aku Karena orang di scene itu tuh banyak Dan aku harus melakukan sesuatu Kalau aku gak ngelakuin hal itu Gak jalan nih scene nya Tapi tekanannya banyak banget Dan itu baru awal-awal shooting di shoot itunya Jadi itu aku bener-bener Kayak anxiety, panic Semuanya tuh tercampur jadi satu Karena aku gak pernah berada di situasi ini sebelumnya Dan aku harus Situasi apa itu? Kan gak boleh di Nanti spoiler Oh iya Itu kaitan sama ekspresi Atau Feeling Dialog Feeling Ini mau Tentu feeling itu waktu itu Bukan gak relate Karena aku tuh tipikal yang Kalau misalkan tekanannya banyak Gak bisa fokus Jadi lebih fokus ke tekanannya Oke oke Ke pressure nya Jadi aku gak bisa melakukan apa yang aku harus lakukan Padahal sebenarnya Feeling nya tuh Sesuatu yang aku bisa rasain Tapi karena aku mikirinnya Lu harus bisa ngerasain perasaan ini Jadi gak bisa ngerasain perasaan itu Kena ketekanannya lebih anu ya Dan itu tapi Cirikas Genzi lah Tapi karena Yang tadi aku bilang Semuanya baik itu Hampir semua orang sana Coba bantuin Alvinzi Karena supportnya mereka tuh ya Hampir semuanya Coba bantuin Tapi gak perfect Dia abis itu Abis dari sini tuh Dia kan gak ngebantuin tuh Dia saat sotay orang Ini orang kenapa Gak bantuin Tapi pas Udah lewat scene itu Dia coba ngasih advice Jadi dia tuh baik Tapi gak mau depan banyak perang Emang dia mau soal misterius Dia tuh pas-pasal Biar di notice aja gitu Cuma bantuin sini Korang gak sih Abis itu dia kayak Nyamperin Eh bukan nyamperin sih Kayak dia Lagi ada momennya Dia tiba-tiba Kalau gak ada angin Gak ada hujan Dia kayak Kalau misalkan Ada scene seperti itu Terus dia kasih Masukan dia Tapi gak ada angin Gak ada hujan Gitu kayak Oh He's nice Si Jeffrey itu Memperhatikan aku ya Kalau lu call gimana Lu kan udah di season 2 nih Apa yang Aduh Giyosa banget nih Menantang kan Gue berantem sama bio Di situ scene nya Gue ada beberapa kali Berantem sama dia Tapi kan badan dia kan Keras banget ya Olahraga mulu Dia bangun subuh Soal subuh Habis soal subuh Lari Lari Tenis Tenis nge-gym Habis nge-gym Sorenya Tenis lagi Kalau gak salah Apa nge-gym lagi Terus kayak gitu Kayak gitu aja terus Pas gue berantem sama dia Dia ikut gue kan Gue kayak gini Dia ikut Terus kena ini Keras banget bro Gue kayak sampe pegel Jadi itu kena-beneran Kena-beneran Sini kan soalnya Kena-beneran Sini iya Kayak ke strum gitu Iya iya kontak langsung Terus dia kan basic nya taekwondo kan Jadi setiap tendangan dia Udah udah jauh Cepet lagi Gue ngindar Benar-benar harus ngindar Kalau gak Fokus loh ya Harus benar-benar fokus Kalau gak gue bakal Pingsan sih Jadi adegan fisiknya lebih menantang ya disini ya Jadi Akan lebih barbar kayak nih Pertarungan seri season 2 sih Feeling gue sih Barbaran yang pertama nih Harus buat nonton nih Dimana? Di video Di video Enggie Lu kuliah di Korea ya? Iya Utara Selatan Susah ya Coba dong ngomong pake bahasa Korea dong Mau dong Apa ya Hari ini Kakak tadi makan apa? Ini gue bercanda ya Agak-agak flirty dan gendit Gue aslinya emang kayak gini Aslinya gue emang kayak gini Gue tadi makan Gue tadi belum sarapan sih Gue cuman Cuman makan mie ya? Enggak lah Gue makan pasta minimal Gue tadi makan ayam pangga Oh oke Oh no Oh no Oh no Oh no Chicken Oh no chicken Mogu soyo Mogu soyo Mogu soyo Mogu soyo Oh no chicken Mogu soyo Jangan nih kalau nih kalau Niko tadi Oh belum makan Oh no Oh no Adik Adik Pamogu soyo Pamogu soyo Padnya belum makan Gila bagus banget bahasa Korea ya Oh no Oh no Oh no Oh no Ajik Pamogu soyo Oh no chicken Pamogu soyo Enggak kalau beda Kalau ini kan Onel Ajik Pap Mogu soyo Kalau kakak Onel Chicken Mogu soyo Mogu soyo Mogu soyo Belum Onel Chicken Magu soyo Wow Reaksinya kan gitu Wow Ini abis nonton drama apa sih Kemarin abis dari Korea Oh iya bener Terakhir ya Aduh sedih udah mau terakhir aja Silahkan kalian promoin Pertaruhan The Series Season 2 Kau Prasquad nih yang nonton Halo Prasquad Apa kabar Gue Jofri Nicole Berfrens bagi Elzan Aku Inji Marciria Berfrens bagi Freya Dan jangan lupa buat nonton Pertaruhan The Series 2 Di video Dan buat Opera Squad Langsung aja subscribe Di video Ya platinum Jangan bajakan lah pokoknya Ini Mau si FYI Apa? Boleh Kita udah shooting lati-matian Buat opening scenenya aja Kita Long shot gitu Long take Latihan sehari Buat satu scene itu Kita Satu shot itu doang Satu hari full Mau liat gak? Mau Ini salah satu opening scene Yang paling Menurut gue ya Satu hari full Satu hari full buat satu Satu shot ini doang Capek Shooting tuh capek Apa ya? Gue aja yang ngonten di tiktok Cuman 2 menit Capek banget Mau mati bro Rasanya beneran Abis Napa Suga Gila Ini 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 ulang berapa kali Kita Total take Ya Empat Atau lima Gitu Ini Di tag Keempat Kalau gak salah Yang diambil Yang diambil Take keempat Gila Buat lo yang gak ngerti film ya Cuma nonton-nonton doang ya Yang langling-langling doang Ini namanya One shot Take Dimana lo langsung tuh Gak ada cut-cut Nonton pertaruhan The Series Season 2 Karena gak bakal nyesel Ada Jeffrey Nicole Ada Angie Marshera Marsheria Marsheria Dan buat Oprah Squad Langsung aja Subscribe, like, comment And Nonton terus Share Dan share ke siapapun Dan nonton lagi Share lagi Nonton lagi Share lagi And See you on the next video Bye 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 Bye